Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya Silahkan subscribe dan share video ini agar youtube ini berkembang Pada kali ini saya akan membuat video tentang retur penjualan dari soal transaksi tanggal 17 ini Nah ini adalah video lanjutan dari soal yang saya sudah buat sebelumnya Untuk melihat video sebelumnya silahkan membuka deskripsi pada video ini Untuk penginputan retur penjualan maka kita buka dulu aplikasinya Lalu klik sales dan enter sales Perhatikan untuk penginputannya Input pertamanya sama seperti kita input penjualan biasa Cuman bedanya karena retur prosesnya bukan hanya enter sales Tapi ada retur and credit juga Oke Lalu kita buat nama customernya Jika retur usahakan terminnya adalah COD Oke Kalau sudah maka kita tulis tanggalnya Kalau untuk mengerjakan soal abss ataupun mayok Pastikan tanggalnya kita ubah terlebih dahulu agar kita tidak lupa untuk menggantinya Oke Sekarang layoutnya kita ganti karena tidak ada itemnya maka layoutnya service Nah Lalu kita tulis dulu untuk invoice nya kita tulis Oke lanjut PO nya kita juga tulis Oke kalau sudah kita tulis lagi Nama deskripsinya Kita tulis keterangannya Saya buat keterangannya adalah return Credit map Oke menggunakan tab site ya Akunnya sudah disebutkan akunnya adalah Discount Given Kita klik akunnya kita cari Discount Given Oke akunnya 53000 Oke seperti ini Lalu karena ini retur Dengan layout service Jangan lupa dikasih Min untuk Untuk amountnya Kalau layoutnya item tadi Di video waktu retur pembelian kan Item min unitnya Unit barangnya akan layoutnya service Lalu kita tulis Maka min amountnya Nah seperti ini Jangan lupa Kalau ada jobnya kita tulis Nah ini termasuk pajak apa tidak Kita lihat Di soal sini tidak disebutkan include ataupun exclude PPN Berarti soal ini adalah NT Kalau NT untuk tes inklusif ini boleh dicintang boleh tidak Tidak ada masalah karena NT tidak termasuk pajak Kalau udah kita buat juga keterangannya Ini salespersonnya Ini salespersonnya adalah Ana Kita tulis Oke Lalu keterangannya kita suruh dibuat disitu Jurnal memo nya Kita tulis disini ini jurnal memo Kita buat keterangannya Selangannya sales discount Nah seperti ini Kalau udah Jangan lupa kategorinya jika ada Nah hati-hati Ini Oke ya Kalau sudah di enter Dan di record Nah Kalau sudah ke register atau sell register Lalu klik return and credit Nah Disini kita harus returnnya Di bawahnya ada dua pilihan Ini kalau mengembalikan uang mengklik pay refund Kalau ketagihan apply to sell Nah Kita disini dimintanya adalah pay refund Berarti kita klik pay refund Yang sebelah kiri bawah ya Pay refund Nah ini tampilannya Kita tulis nomor ceknya Disesuaikan dengan soalnya Nah Nah Kalau udah tanggalnya Jangan sampai lupa Oke Seperti ini Ada lagi Nah Ini kan bank Paling kan Kiri atas ini kan Akonnya adalah bank Ini soal dimintanya petty cash Hati-hati kita juga harus bikin petty cash Kalau enggak nanti rekonsiliasi kita Tidak sesuai Nah Seperti ini ya Record Nah Jadi Kalau untuk retur itu Kita harus input dulu di Enter sales dulu Dikasih min Kalau Service Kasih min Ammonnya Kalau item Kasih min Unit barangnya Kalau udah Record Maka kita ke sell register Dan klik return and credit Demikian cara untuk input Retur penjualan Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh